3 saham sawit yang bisa dipantau setelah pelantikan Bapak Presiden Prabowo Yang pertama saham NSSS Dimana setelah pelantikan Bapak Presiden Prabowo ada Nama-nama menteri yang sudah dipanggil Dan diantara nama-nama calon menteri yang sudah dipanggil tersebut Ada yang merupakan kita lihat di saham NSSS ini Sebagai komisaris ya Yaitu Dr. Insinyur Haji Rahmat Pambudi Beliau komisaris di saham NSSS Kita lihat beritanya Kita lihat di berita Kemungkinan beliau di bagian bidang pertanian ya Calon menteri bidang pertanian Tapi ini belum pasti Karena akan diumumkan Kemungkinan di hari Minggu sore Nama-nama menteri Dan pelantikannya di hari Senin pagi Tanggal 21 Oktober 2024 Jadi langsung saja kita lihat di saham NSSS ini Secara teknikal Sekarang NSSS mengalami kenaikan Selama beberapa hari ini Naik terus hijau ya Sejak dari tanggal 3 Oktober 2024 Walaupun naiknya tidak seberapa Tapi rutin naiknya tiap hari Jadi untuk Senin tanggal 21 Ini bisa teman-teman pantau Dengan terpilihnya Bapak Rahmat Pambudi Sebagai menterinya di kabinet Bapak Prabowo Ini bisa menjadikan momen Untuk saham NSSS Namun bisa jadi ya Warning atau peringatan bagi teman-teman Karena ini sudah lama naiknya Ada kemungkinan di hari Senin Akan take profit bagi bandarnya Namun kita tidak bisa menebak Permainan bandar Bapak dia ingin take profit Kalau dia take profit Kemungkinan harga diangkat tinggi dulu Kemudian dibawa turun Setelah bandar keluar Tentu harga akan turun Namun tetap hati-hati ya Untuk di saham NSSS ini Kalau kita lihat di chart mingguan Cukup uptrend Juga uptrend Chart bulanan juga uptrend Dan harian juga uptrend Untuk saham NSSS ini Dan yang kedua Yang bisa kita lihat Yaitu Kalau di saham Di bidang perkebolan kelapa sawit Yaitu saham TLDN ya Karena disini Kita lihat di Bagian profil TLDN ini Disini ada Sebagai komisaris Ibu Widi Yanti Putri Dia beliau sebagai komisaris Di Perusahaan sawit TLDN ini Kalau kita lihat Beritanya Disini tadi Sudah searching ya Ini Widi Yanti Putri Wardana Ini adalah istri Wisnu Wardana Yang merupakan Seorang Sebagai direktur Di Perusahaan TLDN ini ya Suaminya direktur Dan Ibu ini Sebagai Komisaris Si Kalau kita lihat Beliau Merupakan salah seorang Pengusaha akal tim Yang Dipanggil oleh Bapak Prabowo Untuk sebagai calon menteri ya Ini Menterinya Belum Jelas Karena Sekarang Masih belum Diumumkan Namun Sebagai Perusahaannya Yang bisa kita Pantau Di saham TLDN ini Untuk trading ya Untuk trading Di hari Senin Namun Teman-teman Tetap hati-hati Karena Sejak Dari Dia Mengalami Kenaikan tinggi ya Mulai dari tanggal 15 Di hari Selasa Kemarin Naik 16% Jadi Udah Naik tinggi Dalam 4-5 hari Kebelakang Dalam satu minggu ini Namun Teman-teman Bisa pantau Untuk hari Senin Dengan tetap hati-hati Dan memasang stop loss Karena disini Walaupun dia uptrend Baru mulai uptrend Dengan volume yang Cukup kuat Dan juga Di mingguan Dia cukup Mulai uptrend juga Dan di bulanan Cukup Mulai uptrend juga Kemungkinan Saham ini Setelah Pengangkatan Para menteri Bisa teman-teman Pantau Yang juga Bergerak Di bidang Kelapa sawit Dan yang ketiga Saham Yang kita pantau Yang terafiliasi Dengan Hari setelah Pelantikan presiden Yaitu Saham JAR JAR ini Adalah Saham Milik Bapak Haji Isam Bergerak Juga Di bidang Perkebolan Kelapa sawit Disini Di bagian Profil Kalau kita Lihat Nama Yang Terhubung Calon menteri Bapak Profil Disini Yang terhubung Dengan Perusahaan JAR ini Adalah Dudi Purwagandi Bapak Dudi Purwagandi Dipanggil Sebagai Salah Satu Calon Menteri Beliau Menjabat Sebagai Tergabung Tergabung Dalam Johnlin Group PT Johnlin Marine Trans Dan PT Johnlin Air Transport Pernah Bergerak Di PT Johnlin Ini Adalah Milik Pak Haji Isam Yang Sebagai Pemilik JAR Jadi JAR Ini Bisa Kita Pantau Untuk Hari Senin Namun Teman Teman Tetap Hati-hati Karena Kalau JAR Ini Sudah Mengalami Kenaikan Di Hari Jumat Sepanjang 8% Kalau Bandar Tupo Tetap Teman Hati-hati Secara Harian Uptrend Mingguan Juga Mulai Uptrend Dan Bulanan Mulai Juga Mengarah Uptrend Jadi Kedepannya Dengan Diangkatnya Para Menteri Bapak Probo Bisa Teman-teman Pantau Tiga Saham Yang Bergerak Di Bidang Kelapa Sawit Ini Dan Kita Lihat Posisi Olang-olang Tadi Bapak Bapak Tadi Dan Ibu Tadi Beliau Sebagai Menteri Apa Dan Bagaimana Programnya Kedepan 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 Kedepan